Gue sama Vincent dulu ya, orang yang santai, nerima apa-apa aja, gak pernah moyo atau gak pernah ambisius untuk sesuatu hal, teman ya... Oke Bang Vincent, sekarang kan lagi hobi banget nih, bingpong, sportnya apa nih Bang? Emang udah lama nih hobi main? Enggak, emang gue sama Vincent memang sport suka banget sama olahraga lah, emang dari kecil kita udah main bareng, main bola bareng, bulu tangki juga bareng, bingpong juga bareng. Jadi memang senang aja loh kita buat event-event olahraga. Dan akhirnya bikin ini tuh apa Bang, awalnya yang bikin? Awalnya sih Bang, kita kan semua membuat pindes sendiri kan emang awalnya gak pernah kepikiran lah, kita gak pernah... Bahkan kita dulu pernah bertekad bilang, ah kita main digital kayaknya susah ya, kita ngaturnya segala udah, udah telat lah. Cuman ya gak tau kenapa tapi karena bisa jadi platform baru juga, jadi akhirnya juga ada sarana untuk kita bisa bikin event-event olahraga kayaknya. Jadi kayak seru aja kemarin, kita kan pertama juga iseng sama, Onet kan iseng doang. Iya. Setelah kok rame ya, responnya. Setelah itu buat lagi sama Abdul, lebih rame lagi ya udah. Terus keren aja kita studio sendiri, kita buat video sport gitu. Goalsnya apa sih Bang? Apa? Goalsnya? Goalsnya ya gak ada goals apa semuanya. Cuman ya karena kita menyalurkan hobi aja mbak. Karena juga karena kita kan mainnya juga sirkel-sirkel kita lah, orang-orang yang suka olahraga juga. Jadi ya kita kasih wadah, kita kasih sarana untuk ya itu aja sama-sama kita olahraga ya. Ya niatnya sih mungkin juga bisa membesarkan atau juga kembali apa ya kayak ya pingpong kita punya tujuan dulu yang dualisme di pengurus tenis meja. Mudah-mudahan bisa membuka mata mereka bahwa ya inilah hal-hal seperti ini yang kita coba akan. Ada cabang lain lagi gak sih buat olahraga? Kedepannya banyak, kita akan buat mini soccer, kita akan buat tenis juga. Nanti tenis juga kita akan buat gede-gede aja dia. Kedepannya sih mini sport akan terus buat event-event seperti ini. Bang, bicara soal persahabatan dengan Kak Vincent sendiri kan udah lama juga terus kerjasama bareng. Mungkin seperti apa sih dari dulu sampai sekarang perubahannya ada gak? Gak ada perubahan apa-apa. Gak ada perubahan apa-apa kita gunung. Kita berdua mengerjakan apa yang kita suka aja. Karena kita basicnya kan emang dari tongkrongan ya. Anak tongkrongan yang udah bersahabat lama, coba berkarya, udah berkarya di luar apa pun juga. Kita dilidik di IKJ, kita buat karya seni rupa, sekarang kita buat di media lain. Pokoknya itulah yang penting kita sama-sama mengerjakan sesuatu yang kira-kira bisa nyaman di hati kita, kita kerjasama kalau gak ya. Tapi punya tujuan yang sama gak sih mungkin dengan Kak Vincent sendiri? Karena kan udah sahabatan lama nih. Ya memang visi gue sama Vincent selalu sama ya. Seperti apa? Ya otaknya udah sama banget kan kita. Selera pun juga sama. Kira-kira kita mau buat apa juga. Oh ya udah nyamuk karena udah terlalu lama ya barengnya. Kalau enggak juga gak bakal sampai 30 tahun kita bersahabat. 30 tahun? Jadi kita lagi dua nih di Vindes sama di Natasha Family gitu. Ya. Kalau gabunginnya ada bagian kita sendiri seperti apa? Kalau ini Vindes ini kan memang ya pertemanan, persahabatan, terus kita buat platform ya dengan akhirnya berbagai macam moden yang kita buat. Tapi kalau DNA tuh gak lebih gak ada ambisnya lagi. Lebih kepada kayak album buat keluarga aja. Buat anak-anak. Nanti kalau mereka udah dewasa atau udah pada menginjak. Usianya lebih lambat. Bisa melihat mereka sebelumnya gimana. Kayak kayak sekarang belum jaman kita, jaman dulu kan punya album foto. Lebih kesana. Di Youtube juga kebersamaan anak-anak. Apalagi sekarang punya rumah baru juga anak-anak, responnya seperti yang sama itu. Antusias gak bisa? Setiap kita buat konten mah mereka antusiasnya. Jadi mereka seneng lah. Apalagi yang nomor dua itu memang jiwa tampilnya ini lebih kuat. Kalau yang pertama mungkin lebih ke support sama arts ya sama seni. Kalau yang ketiga yang ke sini belum ketahuan ke mana. Tapi ada diarahin mau jadi artis juga gak sih kayak keluarganya? Bebas lah. Gak dipansakan berarti ya? Gak dipansakan berarti ya? Gak dipansakan di dunia seperti ini. Gak penting kan kalau dudukanku juga cuma sekolah seni aja udah gak pernah mikirin kehidupan entertainment gitu. Berarti gak mengarahkan juga maksudnya gak harus ya? Ya kira-kira minat mereka di mana nanti gue akan coba bantu aja. Tapi di Youtube sendiri di depan kamera udah mulai aktif gitu ya? Mereka udah, bukan menguasai ya. Mereka udah bisa lebih pedih. Karena ngeliat dari papa mamanya tuh seperti apa ya? Ya gak tau juga. Kalau gue kan emang begini ya. Maksudnya emang bercanda segala-macam. Cuma anak-anak juga seperti itu. Terakhir ada konten Youtube di CNF. CNF itu ada yoga gitu sama anak-anak. Itu memang setiap minggu atau setiap bulan ada? Enggak, gak ada. Cuma buat ini aja. Kayak kesannya kita lihat. Ada orang-orang pada satu keluarga pada yoga gitu ya. Ya kita buatnya yoga tapi sambil ngobrol. Itu pada Indonesia udah datang. Gak pernah kita konsep. Kita buat apa tadi. Jadi tim datang baru kita buat apa ya. Jadi caranya juga ya kan? Iya. 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 Iya.